Halo semuanya ketemu lagi sama gue James ajaib di Subnautica oke oke tenang tenang san 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 Subnautica yang mesti dilanjutin guys kalian kan kalian belum lihat tanda kurung tamat dari gue karena apa kalau kalian lihat art yang abrasion itu kan ada tanda kurung tamat berarti itu memang yang beneran tamat terus faring file juga beneran tamat jadi kalau ini belum ada jadi aku cuman mancing kalian aja gitu jadi sebenarnya guys rencana gue masih pengen ngelanjutin survivalnya oke gue masih pengen nyelamatin kendaraan kita gue masih pengen ngeliat ngeliat jadi nanti nanti gue bakal cari tahu bagaimana caranya tanpa kita harus what oke jadi nanti gue bakal cari tahu guys bagaimana caranya kita bisa manggil sunbeam tanpa harus mulang karena gue merasa kayak kalau gue ulang lagi bikin season 4 cuman buat sunbeam enggak worth it banget kenapa karena gue cuman melakukan hal yang sama so jadi gue bakal cari tahu gimana caranya dan lain-lain tanpa harus ini nanti nanti kalau udah bisa ya kita bakal kita bakal cobain guys jadi kita bakal cobain enggak tahu gimana caranya nanti gue bakal cari-cari tahu dulu jadi hari ini aku niatnya aku pengen nyelamatin cyclops kita guys dan brown suit kita juga jadi ya gua nggak tahu gua bisa nyelamatin dia apa enggak bom itu dia gua nggak tahu gua bisa nyelamatin dia apa enggak guys dan mungkin yang harus kita sediain itu ini guys power cell karena kan power cell nya dia nggak banyak dan ini kan power tidak banyak guys jadi kita harus nyediain power cell kayaknya masih nyala power cell power cell ada di sini nggak ya power cell gitu oke ada satu disini ada enggak mungkin enggak lagi guys Oke jadi kita cuma punya satu power cell gua nggak tahu ini cukup apa enggak mungkin nanti kita bakal coba charger dulu guys disana guys karena kan itu kan gua pakai apa namanya gua pakai eh kita kemana ini Hai ayo guys jadi gua bakal menuju ke skut nanti kita bakal teleport dan kita bakal nyelamatin cyclops nanti cyclops kita bakal bawa ke skut dan skutnya kita bakal bawa pulang ke rumah itu itu plannya hari ini gua nggak tahu bisa apa enggak karena power cell ku tadi itu gua cek cuman ada satu doang guys yang nggak kepake dan yang di sana yang di pro yang di cyclops itu udah pada habis dimakanin parasit karena kenapa enggak gua bunuh parasitnya pas itu kenapa karena menurut gua itu buang-buang waktu sedangkan kita tinggal turun doang nyampe gitu ngapain gua harus keluar buang-buang buang-buang buang keluar apa gitu terus kenapa juga gua nggak perbaikin masih masih bocor karena itu ngebuang-buang waktu itu aja dan posisinya di luar di luar ini di luar di luar cyclops itu ada Dre si Emperor bukan si Emperor Dragon Emperor si Dragon ada si Dragon gitu jadi gua takut itu malah jadi bencana gitu loh jadi bencana gitu makanya gua biarin guys oh di bawah kita ada Reaper ada suaranya tadi oh masih ada Reaper oh ada suaranya ini sebenernya bisa langsung gua giniin loh guys oh langsung masak guys tuh langsung jadi masak langsung jadi cooking paper ya mantap oke kita udah sampai disini ya guys dan ya kita bakal bawa scoot gua bingung gua mau bawa pulang dia atau kita tinggalin dia ke ini guys kita tinggalin dia di tempat si Emperor kenapa kalo kalian tau di tempat si Emperor ada produksi ion kita kan butuh dia kan jadi nanti kita bakal kayaknya gua tinggalin aja deh guys nanti kita bakal bikin satu proses lagi yang yang lebih bagus gitu yang nggak nggak lebih bagus iya sih lebih bagus ini juga upgrade-nya belum penuh jadi nanti kita bakal bikin yang penuh gitu guys oke oh akankah terulang kembali malah nyanyi oke jadi oh iya satu lagi emang emang kalo disini tuh berat guys kalo lagi posisi di dalam ini karena Subnotica itu walaupun udah rilis dia nggak optimize sama sekali jadi ya dia tetep kayak nggak rilis menurut gua ya guys kalo menurut gua nih ya nggak menurut gua doang sih banyak yang bilang kayak gitu jadi kayak Subnotica udah rilis nih tapi kok kayak belum rilis gitu masih banyak bug-nya terus belum optimize gamenya masih berat padahal harusnya nggak berat gitu ya kan maklum-maklumin aja guys kalo lucu ya tinggal diketawain oke jadi kita bakal ke Cyclops terbang yang tinggi pronsuitku oke kita bakal ke Cyclops dulu guys yang pasti pronsuit yang ini kita bakal tinggalin disini guys mungkin gua bakal bawa kedalamannya gua nggak tau kedalamannya kalo misalnya kita ambil ngefek nggak ya karena kalo kalian liat diatasnya itu di kompas itu kan kedalaman 1500 meter cuman permasalahannya kalo di laut kan laut itu punya tekanan tekanan jadi kan ini kan nggak di laut posisinya posisinya di dalam ruangan tekanan lautnya masih ada apa nggak itu doang sih oh lalo lah ya 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 gila spiderman banget gua tadi bener-bener dari atas gitu loh guys spiderman oke ini dia guys jadi kemungkinan besar cycle bukan cycle pronsuit kita kita bakal tinggalin di ruangan ini guys oh my god nge-lagnya kenapa? karena ya kita butuh dia buat disini buat ngambil-ngambil ini tuh jadi mungkin gua bakal coba ambil storage-nya kalo ada yep ada storage-nya lumayan guys ambil semuanya kalo bisa oke nice sekalian kita ambil ininya ya guys upgrade-nya biar kita nggak harus buat lagi full gitu coba kita ambil ini bentar ya yang drill kita tinggalin yang drill kita tinggalin yep yang ini bisa nggak ya kalo gua cabut dia hancur nggak? dia nggak hancur kan? oke oke jadi ini kita bakal biarin disini aja guys si skut jadi dia buat ngambil-ngambilin ini nantinya by the way ini belum gua scan oke so sekarang kita bakal balik ke Cyclops ya dan gua berharap kita bisa bawa pulangin bawa pulang dia gitu karena kalian juga pada bilang bang selamatin dia dan sebenernya gua emang rencananya nyelamatin doang mau nyelamatin sih kemarin tuh gua bener-bener emang lagi excited excited-nya banget pengen ngeliat endingnya gitu jadi gua cepetin ngeliatin gitu oh sistem online oke eee by the way ada ikan ini loh guys nyasar disini mati lu ikan oke jadi eee Cyclops kita cuman bocor doang guys dan bocornya tuh gak ngefek karena emang bukan bocor banget jadi ini kita bakal taro-taro dulu guys bareng-bareng disini dan mungkin kita bakal ngecek baterai kita ya guys yang bisa ini penuh kosong kosong eee kosong kosong oke cuman ada dua yang penuh guys cuman ada dua doang yang penuh buset gua gak tau kita bisa pulang dengan baterai segini apa gak sih mudah-mudahan bisa lah ya oke ini kita bakal ambil kita taro disini ini kenapa gua taro disini semua ayo guys yang paling penting baterai guys jadi ini kita bakal taro semuanya kenapa? karena disini bakal mereka bakal ngecharger guys baterainya bakal ngecharger gara-gara upgrade-an yang ini Cyclops Thermal Reactor Modul jadi ya selama kita disini dia bakal ngecharger karena dia di daerah panas kita kan lagi di daerah panas kan dan emang lagi gak ada ini juga guys lagi gak ada parasit karena kalo di ini kan lavanya banyak banget guys tuh lavanya kan banyak banget jadi parasitnya gak ada dan pada bilang bang kenapa ada lava gini 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 harusnya kan lava berubah gitu-gitu ya kalo ya kalo lavanya lebih panas dari airnya ya tetep lava dong yang menang cuman ketika dia gak ketika dia udah dalam suhu yang kalah dia jadi magma kayak gitu tuh jadi kayak gitu jadi apa namanya jadi apa sih itu gak tau lah namanya guys magma kali ya oke coba kita liat ini kita dulu ya guys baterainya oh ke charger nih guys lihat tuh 82, 83, 84, 85 oke 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 jadi gue mungkin bakal nongkrong-nongkrong aja dulu disekitar sini guys atau gak kita sekalian cabut juga gak apa-apa karena kan jauh juga jalannya so kita bakal silent running and engine on powering up oke kita bakal jalan guys kita bakal keluar dari sini ya oke 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 nanti kalo udah di depan kalo udah di depan guys niatnya niatnya aku pengen perbaikin cyclopnya dulu karena kalo di depan kan udah gak ada si dragon si iya si dragon kalo disini gue perbaikin yang ada gue yang mati guys makanya kemarin gue gak gak perbaikin disini karena gue udah keburu sampe disini tuh si dragonnya di depan tuh oke kita jalan dengan disini tapi energinya nambah gas tadi 24% sekarang 25% sip santai bro kok jerit-jerit tuh sekarang udah 26% guys mantap 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 cuman kita masih diserang warper kali ya warper masih ngikutin sih gue gak tau kenapa ada yang bilang bang katanya warper udah gak bakal ngikutin lagi cuman itu buktinya bakal tetep ngikutin guys oke ini jalan kita keluar tidit-tidit 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 oke kita harus cari jalan pintu masuknya guys pintu masuknya seingatku udah kita kasih beacon jadi gue gak nyasar itu dia pintu masuknya so kita bakal menuju ke lava zone 1 langsung ya let's go to the go-go-go ya oke guys jadi ini jalan kita pulang ya harusnya ya kita tinggal belok kanan aja ngikutin beacon yang udah kita buat di awal sebagai penunjuk jalan guys kalau gak wah gelap-gelap gini gak tau jalannya so baterai kita nambah jadi cyclops kita bisa dibilang aman cuman bocorin doang nanti disampai nanti ketika di di atas bukan di atas di apa itu namanya guys setelah ini apa namanya lost liver kita bakal perbaikin-perbaikin dulu kita bakal ilang-ilangin parasitnya biar biar aman gitu guys biar terlihat baru lagi gitu oke dan nanti ketika sampe di rumah gue niatnya pengen pengen ya pengen pengen seneng-seneng dulu kali ya pengen bersantai dulu mungkin main-main sama kadelvis dan di next episode gue udah niat guys gue pengen bikin base yang bagus terus gue pengen bikin prosit lagi gue pengen bikin tempat parkir buat cyclops dan ya kalo kalian ada saran kita harus ngapain sambil gue cari tau bagaimana caranya kita bisa manggil sunbeam walaupun walaupun sunbeamnya udah lewat jadi gak tau caranya gimana aku pernah liat di youtuber lain bisa jadi nanti nanti kita juga pasti bisa sih jadi santai aja so ya jadi ini kita udah sampe disini guys kita tinggal naik ke atas aja di atas ini bakalan lost river jadi gue bakal ke rumah dulu gue bakal balik dulu guys ke base dan nanti kalo sampe di base kita bakalan balik lagi oke oke guys ini sebelum kita off ya sebelum kita off sebelum kita sebelum gue BRB balik ke base dan ya ini gue menunjukin nama kalian kalo marshal sudah kembali pulih lagi gitu mantap dia udah gak bocor lagi udah gak ada ikan parasit lagi jadi jadi ya sekarang gue bakal BRB jadi be right back gue bakal pulang dulu ke rumah dan nanti sampe jumpa di rumah paling sama kalian cuman satu detik gitu loh sama gue lama gitu kan gitu loh memang oke guys jadi kita udah dekat base akhirnya kita bisa menyelamatkan marshal dari kedalaman yang sangat-sangat dalam guys dan ya kita udah sampe di base dan ada yang bilang bang kenapa roketnya gak diwarna-warnain kenapa gak dinamain karena gue udah terlalu excited banget sama endingnya guys gue gak terlalu kayak peduliin dia mau warna apa dia mau nama apa but gue udah gak sabar sama endingnya cuman karena kita udah liat endingnya sekarang dan kita dan roketnya belum diisi belum dikasih nama apa-apa jadi mungkin sekalian kita kasih nama ya kali ya mungkin namanya kalian bisa komen-komen aja guys namanya dan kita udah sampe rumah nice engine powering dawn oke jadi buat kalian mau kasih nama ke roket silahkan kasih nama aja dan gue juga minta tolong kalau kalian mau kasih nama kasih nama ke cuddlefish kita juga guys karena cuddlefish kita kan welcome aboard captain jadi cuddlefish kita kan masih ada di aquarium guys nah gue pengen keluarin mereka atau gak terserah kalian deh kalau kalian bilang keluarin gue keluarin kalau misalnya kalian bilang disini disini aja so ya terserah kalian dan jangan lupa kasih nama buat mereka guys jadi ya hari ini kita udah berhasil membawa cyclops cantik kita guys bentar gue penasaran kalau mau ngubah warna dan nama-nama neptune gitu dimana ya kayaknya di tempatnya di platformnya kali ya guys kayaknya coba kita kesana ya oke kita udah disini guys coba kita lihat oh iya disini beneran guys oke jadi mau kalian kasih nama apa mungkin coba kita warna-warnain kali ya guys aku pengen liat aja sih warnanya sebagus apa gitu mungkin base-nya kita bikin warna kuning gitu atau warna hitam atau warna putih kali ya biasa roket-roket kan base-nya emang warna putih nah strip eee warna putih coy nah strip-stripnya biasanya warna hitam guys nah mungkin stripnya kita kasih warna biru lagi gak apa-apa lah namanya namanya kita kasih warna hitam juga mungkin nah ini kan keliatan oh oh jangan gitu guys ini gini aja set nah cakep guys jadi tetep terlihat seperti roket gitu gak mungkin roket warna-warni kan oke mantap di jiwa lah ya so ya guys mungkin hari ini videonya lebih singkat karena tujuan gue tuh recordnya sebenernya panjang guys kalian tau lah kalau jalan dari bawah kesana itu bisa ada sekitar 40 menit cuma jalan doang belum siap-siapin karena tadi aku awal sebelum dikot udah siap-siapin dulu kayak aku harus ngapain hari ini terus ya gue ngobrol-ngobrol dulu tadi opening dan ini kita udah berhasil ngebawa cycle kita guys yang pasti pronsi kita bakal tetap ada di bawah sana yang bakal ada tetap di bawah itu guys nanti kita bakal bikin satu lagi buat buat disini buat eksplorasi disini mana tau kita karena aku pengen memperluas base guys terus coba kalian komen kita tetap perluasin base disini atau kita pindah ke daratan guys niatnya sih aku pengen bikin base disamping disamping ini disamping tower tower alien yang nebak itu yang nebak sunbeam kenapa? biar lebih deket sama teleporter jadi kita lebih deket sama teleporter terus ya sih cuman biar bisa lebih deket sama teleporter sama nanti sunbeam juga lebih deket guys jadi langsung di depan base gitu biar keren jadi guys jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini kita udah berhasil ngebawa cycle kita dari dasar laut dan ya ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tanya guys yaitu kalian pengen namanya nama rocket kita apa terus nama kadelvish kita apa dan kadelvish kita mau dibiarin disini atau dikeluarin karena kalo udah dikeluarin gak bisa dimasukin lagi guys itu permasalahannya dan kalian pengen gue bangun base-nya dimana jadi subnotica belum end dan setelah episode ini kita bakal lanjutin lagi subnoticanya kayak normal guys so ini cuman kayak selingan lah dan menurut kalian gimana guys endingnya menurut gue endingnya kurang karena gue berharap lebih sih gue berharap lebih banget terus gue juga merasa kurang sama performa game sih yang masih banyak bug masih banyak ya game udah rilis tapi masih sama kayak yang belum rilis gitu so jadi guys sekian dulu buat episode kali ini kalo kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share ke temen-temen kalian goodbye dan sampai jumpa di next video bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax